Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu Sifaui yang telah hadir di sini selamat datang di acara literasi informasi online seri tiga perpustakaan Universitas Indonesia strategi access e-resource UI bidang sains teknologi dan komputer Hai yang terhormat kepala perpustakaan Universitas Indonesia Ibu Utami Budirahayu Haryadi Hai Bapak Ibu dosen Bapak Ibu tenaga kependidikan serta rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Indonesia senang sekali saya virus dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Sifaui dan memandu jalannya acara hari ini sebelum acara kita mulai saya akan membacakan tata tertib secara Hai selama acara berlangsung Hai tata tertib peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli link join meeting akan kami 15 menit dan link akan kami kunci Hai resensi kehadiran akan dilakukan panitia saat awal sesi dan menjelang akhir sesi peserta menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai pengaktifan mikrofon apabila saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan Hai peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambayan tangan yang ada di halaman MSTM Hai peserta yang tidak mengikuti sesi sampai selesai tidak akan mendapatkan e-sertifikat e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat registrasi online Hai untuk memulai acara ini kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kepada Ibu Ibu Utami kami persilahkan Terima kasih Ibu Fairo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini apakah kiranya suara saya cukup terdengar jelas Terdengar Bu Iya bagaimana dengan teman-teman yang lain ini saya lihat dari daftar Aduh senang sekali saya ada Bapak Ibu pengajar yang ikut juga menjadi peserta Semoga bisa segera ikut bergabung Saya ucapkan selamat pagi salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya Ijinkan saya mengenalkan diri karena saya mungkin melihat dari perspektif saya Saya mungkin sudah dikenal tapi saya adalah Kepala UPT Perpustakaan UI Sejak diberi tugas ini sejak bulan Februari 2020 Dan tentunya saya amat sangat mengharapkan dukungan dari segenap pemustaka Oh iya pemustaka adalah pembuna perpustakaan Dalam hal ini adalah sifat UI dan juga dari luar UI pun Serta tentunya tanpa adanya staff kami di perpustakaan ini Kegiatan dari perpustakaan UI itu tidak akan berjalan dengan baik Jadi apa yang ingin saya kemukakan disini Bapak Ibu sekalian Peserta literasi informasi online ini adalah bahwa Keberadaan perpustakaan Universitas Indonesia adalah untuk Bapak Ibu sekalian Jadi mohon dengan sangat jangan segan-segan untuk memanfaatkan kami Dalam pengertian positif Untuk menggunakan dan untuk bertanya kepada kami Apa kiranya yang Bapak Ibu butuhkan Dan juga apa kiranya yang masih kurang dan yang mungkin bisa kami penuhi Tentunya dalam batas-batas kewenangan dan kewenangan kami Ini yang perlu saya kemukakan bahwa kami ada adalah untuk para pemustaka Mohon dengan sangat kami dimanfaatkan dan di Dikritisi juga Jangan khawatir untuk memberikan masukan Itu yang dari awal saya ingin kemukakan Semoga nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang secara berlanjut ini Terpaksa kita adakan secara daring Daring adalah singkatan dalam jaringan Yang sebetulnya memberikan hikmah juga bagi kita semuanya Mungkin Bapak Ibu juga Bukan hanya terpaksa tapi juga dipaksa Dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi Dan ini marilah kita anggap ini sebagai suatu berkah Tidak pernah terfikirkan oleh kita dulu bahwa Kegiatan-kegiatan pembelajaran Kegiatan bahkan ngobrol Itu dilakukan secara virtual Dilakukan secara Daring Dilakukan secara online Namun demikian kita sekarang bertambah ilmu baru Nah ini juga yang Ingin saya kemukakan bahwa dalam kesempatan ini Kami perpusakaan menghadakan langkaian kegiatan Literasi informasi secara daring Yang selama ini selama bertahun-tahun Kami lakukan secara tatap muka Berhadapan langsung Dan mengapa literasi informasi ini penting Saya merasakan sekali bahwa Ini yang perlu kita garis bawahi Bapak ibu Dan teman-teman sekalian Ini para mahasiswa juga ya Dengan memiliki keterampilan untuk Mengapa Mencari informasi Melalui keterampilan literasi informasi ini Bapak ibu dan teman-teman sekalian Menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat Dan tugas kamilah Pustakawan dan perpusakaan Untuk selalu Mendampingi Memfasilitasi Mendorong Menyediakan sumber-sumber Ya sumber-sumber informasi Untuk bapak ibu dan teman-teman gunakan Dengan cara Maaf selalu saya ulangi ini Dengan cara yang 3 E Etis Itu yang sekarang saya kemukakan yang paling awal Dulunya adalah Efektif efisien Hanya 2 tapi Etis menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini Mengingat banyaknya berita-berita palsu Mengingat banyaknya misinformation Mengingat banyaknya fake news dan hoax Ya jadi kita betul-betul harus bisa Kita melakukan Pencarian dan penelusukan informasi itu Dengan berlandaskan pada ini Tiga ini Kita memiliki keterampilan literasi informasi Karena dengan demikian kita bisa mencari dengan efektif Mencari dengan efisien Dari segi waktu, dari segi ketepatan informasi Dan juga mencari secara etis Tidak sekedar copy paste Tidak sekedar Mendapatkan Mencari informasi itu Tanpa mengetahui sumber yang sahih Saya kira itu Yang penting yang ingin saya kemukakan Jadi Mohon Jadi ada 2 hal yang saya ingin kemukakan Bahwa bukan hanya di UI Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Ini sudah menjadi Kompetensi di dunia UNESCO menenggarik Malah ini Bahwa literasi informasi adalah Unsur utama Elemen utama untuk Seseorang itu menjadi pembelajar sepanjang Hayatnya Lifelong learner Nah ini yang harus kita Pegang sekali Dan Yang kedua adalah itu tadi Supaya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Bisa mencari informasi secara efektif Secara efisien Dan secara etis Saya kira itu Yang bisa saya kemukakan Dan Ini pesan yang terakhir Ya Malu bertanya sesat di jalan Walaupun juga ini Sekarang dalam kondisi sekarang ini Terlalu banyak bertanya Tanpa mengetahui sumbernya yang tahik Juga malah jadi sesat juga Mungkin malah makin sesat Kemana-mana Jadi Saya harap Kami nanti mendapatkan masukan dari Bapak Ibu Ya dan Saya utami Silahkan Jatri Silahkan berkomunikasi langsung Mudah-mudahan Karena saya merasa bahwa Pengalaman saya di lapangan Selama 15 tahun Pengalaman saya Mengajar di program Di ilmu perusahaan Selama berpuluh tahun Tetap saja Akan Bertambah Mendapatkan informasi Tambahan dari Sharing dengan teman-teman Dan Bapak Ibu sekalian Saya kira itu Yang saya bisa kemukakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedangkan kembali kepada Ibu Fahiri Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Utami Atas sambutannya Baik kita akan memulai acara Literasi informasi online Seri 3 ini Acara ini akan dibagi menjadi dua bagian Pertama pemaparan oleh Narasumber Kedua diskusi Atau tanya jawab Bapak Ibu dipersilahkan Untuk menyiapkan pertanyaan Ataupun menyampaikan kendala yang dihadapi Ketika proses penelusuran literatur Untuk ditanyakan di akhir sesi Sebelumnya saya memperkenalkan Dulu Memaparkan Siapa narasumber kita Pemaparan yang pertama Akan disampaikan oleh Bapak Ma'ruf Patimura ST Beliau menyelesaikan pendidikannya Di program studi teknik elektro Pada tahun 2004 Saat ini Beliau merupakan staf Perpustakan UI Bagian layanan teknologi informasi Beliau salah satu pustakawan yang mumpuni Yang sering memberikan pelatihan reference tools Seperti Mendeley Dan Enot Beliau juga menjalani tugas pokok Antara lain pengelolaan pada sistem lontak Key ATM dan Remote Lib UI Pengecekan kesamaan dokumen dengan Cernitin dan item ticket Tim pustakawan rujukan Cluster Science dan Teknologi Dan pengelolaan komputer Dan jaringan perpustakan UI Tanpa berlama-lama lagi Kita akan mulai pengaparan Yang disampaikan dari Bapak Ma'ruf Tentang layanan perpustakan Universitas Indonesia Silahkan Bapak Ma'ruf Baik Terima kasih Bapak Iruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian Baik saya akan memaparkan tentang Terutama bagian layanan dan cara mengaksesnya Baik saya akan share terlebih dahulu Kelihatan ya Bapak Ibu ya Presentasi dari saya Kelihatan Pak Oke Tentang layanan di perpustakan UI Secara umum terdapat Pertama Keanggotaan Kemudian ada juga untuk pengunjung luar Dan Peminjaman pengembalian Serta Surat keterangan bebas pustaka Tapi Karena efek pandemi saat ini Dimana perpustakan ditutup Maka sebagian Layanan seperti Peminjaman pengembalian Serta layanan koleksi naskah Tidak bisa kita layankan Dan Sebagian lagi Kita alihkan ke layanan online Apa saja yang di alihkan ke layanan online Yang pertama adalah Keanggotaan Untuk keanggotaan Bisa dilakukan melalui Pengisian form online Melalui akses Bit.ly Slash Aktivasi Anggota UI Kenapa Memerlukan ini Keanggotaan Karena selain untuk Peminjaman buku Keanggotaan ini Juga untuk Menunduh File digital yang dimiliki oleh Perpustakan UI Melalui situs lib.ui.ac.id Untuk Pengunduhannya Sebenarnya ada 2 Yang Open Dan Membership Kalau untuk yang Open Itu bisa langsung diunduh Tanpa login Tapi Untuk yang Membership Hanya untuk si PAUI Jadi Harus memiliki Username dan password Password Sayangnya Username dan password Ini berbeda dengan Username dan password SSO Jadi kita punya Asistem akun sendiri Oleh karena itu Sebaiknya Bapak Ibu Memiliki akun tersebut Jika Belum punya Bisa mengisi Di link Form ini Dan jika lupa Juga boleh Mengisinya Nanti kita akan Reset Atau buatkan Dan kita kirim Username dan password Melalui email Bapak Ibu sekalian Oke Yang kedua Adalah Layanan bebas pinjam Pustaka Ini kita alihkan Juga Melalui online Kenapa Karena Sifat UI Terutama mahasiswa Yang sudah Akan lulus Jadi ini biasanya Untuk mahasiswa baru Keanggotaan Kalau yang akan lulus Biasanya Bebas pinjam pustaka Ini adalah persyaratan Untuk pengambilan ijasa Judisium Dan lain sebagainya Tergantung kebijakan Program studi Sehingga Sangat diperlukan Makanya kita Paksa untuk bisa Dilayankan secara Online Aksesnya Melalui Form juga Alamat Formnya S.ID Slash Bebas Pustaka UI Tapi Harus Menuhi syarat Tidak Memiliki pinjaman Dan Tidak Ada Buku yang Dihilangkan Kalau Buku Dihilangkan Harus diganti Terlebih dahulu Dan Tidak Memiliki Sangsi Keterlambatan Atau Jadi jika Masih memiliki Masalah Ini Bisa Menghubungi Humas Perpustakaan UI Nomornya 0821 1389 3177 Jika Tidak ada Peminjaman Tidak menghilangkan Buku Atau Tidak punya Sangsi Keterlambatan Maka tinggal Menisi form Insya Allah Dalam waktu paling lambat Satu hari Sudah Bisa dikirimkan Form Surat Keterangan Bebas Pinjam Pustaka Selanjutnya Yang juga Dilayangkan secara Online adalah Layanan Rujukan Layanan Rujukan Adalah Bimbingan Untuk Pengguna Untuk mencari Sumber-sumber referensi Salah satu program Layanan Rujukan Adalah Pelatihan seperti ini Jadi Untuk Mengajarkan Bapak Ibu Bagaimana Cara mengakses Harta Karun Yang dimiliki Perpustakaan Serta Online Database Yang dilanggan Perpustakaan Nanti Akan dipraktekan Oleh Ibu Luluh Dan dicontohkan Kemudian Untuk Jika Bapak Ibu Memerlukan Bantuan Atau Saran Atau apa Bisa Melalui E-mail 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 Bagaimana Cara aksesnya Seperti dijelaskan tadi, akses ke karya yang dimiliki oleh perpustakaan, ini tidak hanya karya sepa UI, kita juga memiliki e-book yang di beli putus perpetual dan kita unggah di sana ada di situs lib.ui.ac.id untuk yang open bisa langsung diunduh tapi untuk yang membership harus login terlebih dahulu aktivasinya, ini kalau yang sebelum pandemi ya, bisa di ruang internet, kalau selama perpustakaan tutup, kita menyediakan hanya online kemudian untuk akses yang dilanggan, itu bisa melalui jaringan UI langsung ke situs online database atau melalui serial summons nanti lebih jelasnya kita akan praktekan di sesi yang kedua dan jika dari luar jaringan UI maka bisa melalui http slash slash remote dash lib.ui.ac.id ini loginnya berbeda bukan login akun perpustakaan tapi login SSO jadi kalau lib.ui.ac.id login akun perpustakaan remote lib.ui.ac.id akun SSO nah, ini adalah sebagian besar yang dilanggan oleh bukan sebagian besar hampir seluruhnya mungkin ya oleh UI jadi online database jurnalnya untuk kluster saat ini kluster sains dan teknologi ini yang berwarna merah ini yang terkenal biasanya IEEE kemudian ACS dan selanjutnya bisa dilihat di sini tapi bisa juga selain mengakses yang kluster khusus sains tech bisa juga kluster umum dan kluster umum yang terkenal tentu saja Science Direct ini mungkin online database yang primadona UI jadi benar-benar tinggi penggunaannya selain itu juga yang lengkap adalah ProQuest dan e-store mungkin ada juga selain itu ada ini adalah biasanya lebih banyak ke jurnal kita juga melanggan e-book yang paling lengkap adalah ebrary nanti mungkin bisa juga sekilas dicontohkan aksesnya selain ebrary ada beberapa juga seperti syringer clinical key dan selanjutnya ini biasanya beli per subject dan ada juga yang beli perpetual beli butus dan untuk yang research tool itu kita melanggan skopus nah ini biasanya dibutuhkan oleh bapak ibu dosen yang sedang merancang penelitian sehingga mengetahui topik apa yang sedang up to date siapa yang bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya untuk pengecekannya nanti setelah pembuatan kita menggunakan item ticket dan satu lagi yang belum ditulis ini adalah turn it in nanti akan saya jelaskan lebih rinci setelah ini nah ini sekilas aja sebenarnya aturan peminjaman buku jadi dosen dan mahasiswa itu 10 eksemplar tenaga kependidikan 5 eksemplar masa pinjamnya 2 minggu dan bisa diperpanjang sebanyak 2 kali untuk perpanjangan bisa melalui sirdes.lib at buki.ac.id dan ada sanksi keterlambatan jika terlambat mengembalikan buku tapi jangan khawatir untuk bapak ibu yang sedang meminjam buku selama perpustakaan tutup sanksi keterlambatan kita stop sehingga nanti cukup mengembalikan bukunya pada saat perpustakaan UI dibuka kecuali memang ingin memproses surat keterangan bebas pustaka bisa mengirimkannya melalui pos tapi teknis untuk lebih jelasnya silakan WA humas terlebih dahulu nah ini yang tadi saya sempat singgung namanya LPP layanan pencegahan plagiarisme kita melanggan dua yaitu turn it in dan identicate kita membedakannya untuk turn it in itu pemeriksaan tugas akhir mahasiswa pemeriksaan dokumen digital untuk jurnal nasional dan konferensi nasional untuk identicate itu pemeriksaan dokumen untuk jurnal dan konferensi internasional jadi kita bagi kedua ini untuk aksesnya sebelum pandemi bisa langsung datang ke perpustakaan UI lantai 3 tapi pada saat ini dimana perpustakaan masih tutup hanya bisa online melalui form bit.ly slash uji kemiripan form ini cukup diisi satu kali jadi sebaiknya jangan berulang-ulang kali dan jika trafficnya lagi sedikit itu dalam waktu mungkin satu dua jam kom bapak ibu dokumen bapak ibu sudah kami proses dan kami kirimkan hasilnya tapi memang sayangnya karena keadaan pandemi saat ini begitu banyak dokumen yang di cek jadi kami berkomitmen tidak lebih dari 3 kali 24 jam maka akan dikirimkan jadi setelah disubmit sebaiknya bersabar menunggu kenapa karena kalau submit berulang kali antriannya makin panjang dan kita akan memproses dokumen yang disubmit terakhir jadi antriannya turun ke bawah karena disubmitnya lebih belakangan nah ini untuk kontak perpustakaan tapi nomor telpon mungkin low respon ini ya karena keadaan tutup perpustakaan sebaiknya menghubungi UMAS yang tadi saya sebutkan dan bisa juga mengirimkan lewat sosial media kita ada instagram dan ada twitter seolah ini UMAS kita aktif jadi suka menjawab-jawab jika memang ada pertanyaan melalui instagram dan twitter ini juga ada kontak emailnya seperti yang tadi sebagian sudah dijelaskan seperti repdesk kemudian bisa juga untuk layanan Uiana menanyakan ke uiana.lib at ui.ac.id ini untuk menanyakan tentang koleksi-koleksi hasil karya Sipaui jika memang ada yang perlu ditanyakan baik saya rasa sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke moderator terima terima kasih dan juga anggota majelis wali amanah UI unsur tendik sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 pengalamannya tentu sangatlah banyak dan lumayan buat membanggakan kita yang ada di pepustakaan UI diantaranya yaitu juara 1 pustakawan berprestasi nasional 2018 juara 1 pustakawan berinovasi UI 2018 juara 3 pustakawan berprestasi UI 2017 juara 1 pustakawan berprestasi UI 2009 finalis pustakawan berprestasi tingkat nasional 2009 beliau juga mempunyai pengalaman baik nasional maupun di internasional baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita simak pemaparan Ibu Luluk Triwulan dari kami persilahkan Ibu Luluk baik terima kasih Ibu Fairus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang rekan-rekan semua hari ini kita mengadakan literasi informasi online yang ketiga mengenai strategi akses e-resources untuk bidang sains dan teknik meskipun begitu kalau dilihat dari pesertanya banyak yang dari non-teknik MIPA dan Fasilkom ya kalau gak salah ada farmasi kemudian FIB juga ada kemudian nanti mungkin paparan saya lebih banyak memang yang bidang sains ya disini kita punya waktu saya ada tambahan sedikit nih dari Pak Maruf terima kasih jadi Pak Maruf agak lebih harusnya 30 menit ya waktunya nah 30 menit ini nanti kita akan ada tambahan dari Pak Maruf tadi jadi bisa 40 menit kita bisa langsung akses ya namanya juga strategi akses e-resources kita akan praktek nah ke slide kedua tadi dipaparkan secara umum oleh Pak Maruf tentang e-resources yang ada ya lanjut ini kita nanti langsung ke tips menelusur dengan efektif nah ini tadi juga sudah disampaikan tentang e-resourcesnya yang sudah ada selanjutnya di dalam website perpustakaan UI ini lib UYAC ID teman-teman bisa melihat nanti pembagian database berdasarkan rumpun hal ini akan memudahkan sebagai user ya sebagai pemustaka untuk saya itu bidang apa sih e-resourcesnya yang tepat seperti apa dan lanjut lagi di sebelah kanan juga ada namanya manual jadi dalam bentuk pdf kemudian kalau ada teman-teman nanti yang misalnya lupa bagaimana sih cara mengaksesnya kita bisa klik di manualnya lanjut lagi kemudian ini untuk multidisiplin kita juga punya ini manual guide-nya ya lalu kita juga punya e-books yang sangat banyak dilanggan oleh perpustakaan UI juga ada langganan e-books yang perpetual kemudian kita lanjut ke prakteknya tekniknya ya nah untuk di rumah karena kita sekarang lebih banyak di rumah kita akan mencari melalui remote lib uiacid jadi teman-teman nanti akan biasakan ketika akan membuka remote ini ya kalau bisa dilihat sih seperti ini nanti tampilannya kita akan praktek saya harap teman-teman juga siap dengan laptopnya masing-masing ya laptop atau kalau tidak ada laptop kita bisa pakai gadgetnya pakai HP tapi diharapkan kita praktek ya jadi disini pelatihan bukan sekedar seminar saja tapi kita langsung praktek sehingga nanti kalau ada kendala bisa kita selesaikan bareng-bareng ya nah di remote ini ada di bagian atas ini namanya summon search ya disini kalau kita akan menelusur itu bisa dia akan akses ke seluruh database yang dilanggan perpustakaan UI jadi teman-teman bisa lebih mudah mencari dari summon search ini kemudian kalau memang kita tahu jurnalnya kita bisa akses ke e-resources listnya masing-masing ya nah kita nanti akan praktek ke summon search ini kemudian di bawah ini teman-teman bisa lihat ada yang namanya ACM digital library ini beberapa yang bidang-bidang untuk teknik atau kimia dan sebagainya jadi ACM ini termasuk kemudian ada American Chemical Society lalu ada di bawahnya American Physical Society ada American Asme di sini ya kemudian ada Annual Review dan sebagainya ada Micromedics kita akan praktek melalui summon search dulu ya karena waktunya terbatas jadi kita akan langsung praktek di sini bisa langsung praktek Pak Maruf ke summon search kemudian diharapkan juga teman-teman sekarang menyiapkan satu atau dua keyword ya yang bisa kita akses sekarang satu atau dua keyword kita buka ke summon sekarang ya begitu kita masuk ke remote nanti kita akan diminta username password yang single sign on bisa akses ke ini ke summon Pak sudah terlihat Bu iya sudah sudah tapi yang dari summon belum ya Pak dari summon dulu mungkin Pak dari depan jadi biar nanti kita tahu tahu-tahu kenapa di sini oke ke remote dulu ya nah kita akan cari di summon ini jadi summon ini seperti Google gitu ya teman-teman ya akan mencari ke seluruh database yang dilanggan ke perpustakaan UI kalau di dalam materi saya ada tahapan juga untuk strategi pencarian antara lain itu kita satu keyword ya kita menentukan keywordnya yang kedua adalah kita penggunaan n or atau not jadi semacam alat bantunya dan salah satunya juga ada tanda petik kemudian tahapan ketiga itu adalah kita menggunakan limiters nah di sini kita akan langsung praktikan ya caranya dengan summon search ini kita mencari contohnya misalnya organic chemistry ini untuk bidang kimia organic chemistry disini kalau kita cari organic chemistry seperti ini akan ketemu bisa dilihat 3.451.288 artikel kemudian untuk lebih mudah adalah kita ke advanced ya kita sekarang ke advanced search jadi kalau kita lihat disini teman-teman kan banyak yang sudah semester lanjut ya sudah semester lanjut jadi kita pencariannya itu diusahakan menggunakan advanced jadi bukan basic lagi nah di advanced ini akan memudahkan kita ketika akan mencari literatur jadi di all fields ini bisa kita pilih kita ganti menjadi title yang di all fields sebelah kiri ya yang all fields sebelah organic chemistry ini kita ganti title oke kemudian nanti kalau mau kita pilihannya ada any type dan sebagainya cuma tahapannya kita mencari artikel dulu ya jadi kita langsung enter kita langsung enter dulu pak salah satu yang poin bagusnya dari summon ini adalah limitersnya itu dengan mudah bisa kita lihat di sebelah kiri ya jadi teman-teman bisa lihat disini ada refine your search nah ini adalah mulai kita melihat limitersnya seperti misalnya kita mau dapat yang full full text online-nya saja atau scholarly and peer review apa bedanya sih scholarly and peer review ini gitu ya kalau jurnal itu kalau sudah scholarly and peer review itu dia adalah jurnal-jurnal yang ada di akademik jadi dia sudah di review dan dia adalah jurnal-jurnal ilmiah akademik ya kemudian kita pilih bisa pilih scholarly and peer review kalau kita mau khusus ke jurnal-jurnal akademis lalu kemudian content type nah disini adalah tahapan tadi ketika tahapan kalau kita mau mencari dengan lebih efektif itu pertama kan kita melihat jenis jenis artikelnya yang mau kita butuhkan contohnya ketika kita ingin mencari penelitian atau misalnya saya mau mencari perilaku apa namanya psikologis stress terhadap orang-orang gitu ya misalnya kemudian kita juga butuh data misalnya kita butuh data stress di masa pandemi covid gitu ya kita butuh data-data antara lain misalnya dari newspaper atau dari koran jadi kita cari ke content type ini gitu ya tapi ketika yang kita butuhkan adalah teori-teori misalnya kita kita akan lari ke book review atau ke e-books atau ke jurnal artikel semoga bisa difahami ya jadi ini akan membedakan kita tadi dari content type-nya itu lalu kemudian salah satu yang penting adalah publication date nah biasanya kalau mahasiswa disuruh membuat tugas apalagi kalau sekarang tugas akhir ya tugas akhir itu untuk sains bidang sains biasanya 5 tahun terakhir atau bidang sosial biasanya 10 tahun terakhir jadi kita bisa buat limitersnya disini disebelah kiri misalnya disini kan ada tinggal 1696 ya kita bisa limitkan misalnya 3 tahun terakhir karena ini kita mau lihat kiemia organik ini di 3 tahun terakhir itu perkembangannya seperti apa sih kita lihat nah ini tinggal 188 ya teman-teman jauh lebih sedikit daripada tadi 3.400.000 ya lalu di bawah lagi ada subject di bawah lagi kita lihat ada subject nah disini akan memudahkan kita ketika kita akan menulis atau melihat organik chemistry ini dilihat dari sudut pandang apa coba kebawah sedikit pak ya kebawah sedikit disini ada disiplin ya ada chemistry engineering dan sebagainya disini akan memudahkan kita ketika mau kolaborasi jadi kalau misalnya di saat sekarang ini ya era sekarang ini penelitian itu adalah lebih ke arah kolaboratif jadi ketika misalnya saya menulis organik chemistry organik chemistry dilihat dari segi kimia saja itu kurang menjual di era saat ini tapi gimana organik chemistry kimia organik ini dikaitkan dengan misalnya farmasi untuk pencegahan misalnya covid gitu ya jadi dari farmasi kemudian dengan kedokteran atau farmasi dengan teknik sipil dan sebagainya misalnya disini kita lihat atau kita mau khusus ke chemistry kita klik juga kemudian saya mau lihat dari segi engineering dia melihat apa namanya organik chemistry ini seperti apa sih penulisannya kemudian kita bisa kolaboratif atau kolaborasi atau tidak seperti itu nah disini tinggal 149 ya nah ini tapi 149 ini kita dapat itu jauh lebih spesifik dibanding tadi ya 3.400.000 sekian 3.400.000 sekian itu sangat tidak efektif kita gak mungkin ngelihat mungkin sampai lulus semester kita gak akan kelar-kelar ngelihat artikel-artikel tersebut nah sekarang tinggal 149 kemudian salah satu tipsnya yang lain adalah 149 ini kita sudah ketemu setidaknya ini lebih spesifik ke kebutuhan kita tentang organik chemistry teman-teman bisa apa namanya di linknya ini ini bisa di save kalau saya biasanya saya save agar saya gak perlu repot-repot lagi mencari di hari besok gitu ya misalnya saya gak oh ini udah ketemu nih 149 artikel tentang organik chemistry yang cocok dengan kebutuhan kita kita nyarinya besok mungkin lupa kemarin saya apa ya misalnya pakai subjeknya apa dan sebagainya jadi kalau kita tinggal klik linknya saja kalau sudah kita save ya ini tampilannya kita bisa klik untuk membuka aksesnya di kita lihat full text online-nya ya Pak coba dibuka salah satunya bisa dibuka Pak Maruf ya ini dari jurnal di di ini ya apa namanya ICM ya kalau tidak salah ya kemudian kita bisa download artikelnya ya nanti kita download di sini ya teman-teman bisa tinggal download this article akan keluar seperti ini ya baik baik kita sudah buka kemudian kita balik lagi ke yang tadi pesaman yang tadi di artikel tadi nah disini di sebelah kanan ini ya sebelah kanan ini ada kalau teman-teman lihat ada yang seperti tambah kemudian tanda kutip kemudian ada apa namanya amplop tanda kutip ini ada side this item jadi ini salah satu kelebihannya di summon di sini adalah ada side this item jadi kalau kita mau mensitir gitu ya mensitir kita bisa langsung klik di sini kemudian nanti kita akan hubungkan ke misal Revdesk Mendeley atau Zotero jadi kita tidak perlu ketik ulang judulnya pengarangnya terus ini penerbitnya siapa dan sebagainya ya lalu kemudian di sebelah sini ya yang ada bulat 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 ini angka satu kemudian di bawah lagi ya di bawah lagi kalau kita lihat ini ada lebih banyak ini adalah kalau kita mau melihat artikel ini diperbincangkan atau kita mau lihat trending artikel ini seperti apa sih artikel mana yang dia sudah lebih banyak dilihat oleh orang lain yang sudah banyak disitir dan sebagainya ini adalah altmetrics ya namanya kita bisa melihat bahwa artikel found in translation ini dia sudah di pick up by sudah di kalau kita klik dia sudah ditulis di blog sebanyak berapa kali kemudian dia sudah disitir ini berapa kali disebut di twitter berapa kali jadi kita bisa melihat gosip dari artikel ini jadi perkembangan atau gosip gosip tentang artikel ini itu bisa kita lihat dari altmetrics ini namanya altmetrics sehingga makin membuat kita misalnya oh ini artikelnya lebih bagus nih sudah banyak yang sitir sudah banyak yang sebut di twitter di blog di google di reddit video dan sebagainya jadi dia sudah cukup banyak diperbincangkan padahal dia misalnya artikel ini dari tahun berapa kita bisa lihat ini artikel tahun 2018 ya lanjut lagi ke yang tadi pak ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diketik ya kemudian disini kita bisa scroll ke bawah nanti kita bisa cari lalu kemudian kita akan search one by one ya kalau tadi kita sudah ke summon sekarang kita akan ke searching satu per satu satu per satu disini disini untuk bidang-bidang ada ke bawah ada ACM kemudian American Chemical Society dan sebagainya kita bisa klik satu per satu jadi kalau tadi misalnya di summon itu kita tidak dapat jadi pilihan pertama kalau kita cari itu adalah ke summon ya teman-teman itu untuk menghemat waktu lalu kalau ternyata tidak ada atau misalnya ternyata tidak bisa dibuka kadang-kadang akses di remote itu agak apa namanya agak susah gitu ya apalagi kalau dari rumah tergantung koneksi jaringan dan sebagainya jadi kita buka satu per satu nah satu per satu disini misalnya kita mau lihat ke teknik bidang teknik misalnya teknik itu akan banyak sekali di Science Direct juga tekniknya teknik apa ya misalnya kita akan ke aluminium alloy atau disini ada hydrothermal carbonization ini ada yang waktu itu bertanya tentang hydrothermal carbonization Pak Maruf itu berarti kita coba ke Science Direct dulu ini adalah Science Direct Science Direct ini juga termasuk yang favorit untuk dibuka karena dia mencakup berbagai macam multidisiplin kita cari hydrothermal carbonization hydrothermal carbon carbon aja Pak boleh ya kita search ini ya kemudian ini keluar 102.454 jadi ada sekitar 102.000 artikel mengenai hydrothermal carbon ini kemudian kita bisa untuk mempermudah ke advanced search atau disini sama dia dimudahkan kita bisa lihat lagi disebelah kiri itu ada limitersnya kita dimudahkan disana ada yearsnya di Science Direct ini lebih mudah terlihat tahun 2021 itu sudah ada 47 artikel yang akan muncul sekarang masih 2020 ya jadi 2021 itu sudah ada submit tahun 2020 ini sudah ada sekitar 11.852 artikel tentang hydrothermal ini kemudian 2019 sehingga ini berarti penelitiannya banyak yang meneliti sehingga dia sangat hidup perkembangannya sangat hidup jadi kita bisa klik tahunnya ke edisi-edisi yang baru kemudian ini di klik dulu yearsnya bisa 2021 2020 2019 kita bisa pilih lebih dari satu itu ya lalu kemudian kita ke bawah lagi ada artikel type ada review artikel research artikel kalau review artikel dia hanya akan keluar sedikit jadi kalau kita hanya sekedar mau tahu tentang permukaannya saja itu bisa lihat di review artikel tapi kalau kita mau tahu sampai teorinya kemudian metode hasil penelitian dan sebagainya itu bisa ke research artikel ini bisa kita klik ke research artikel kemudian di science direct ini juga menyediakan book chapter jadi kalau misalnya kita bisa ada book chapter kadang-kadang book chapternya itu yang kita butuhkan juga untuk menunjang teori-teori tentang hidrotermal karbon ini lalu kemudian publication title nah disini adalah judul jurnalnya jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jurnal yang core bidang karbon ini adalah jurnal of alloy and compounds dia ada sekitar 1101 artikel tentang hidrokarbon ini lalu ada sekitar 1040 di applied surface science kemudian ada chemical engineering journal jadi ini adalah jurnal-jurnal core-nya yang kalau kita mau meneliti tentang hidrokarbon kemudian access type-nya ada open access dan ini ya kita bisa pilih juga open access atau open archive nah disini kita tinggal sedikit tadi kita lihat kita dapatnya tinggal masih cukup banyak sebenarnya ada 21.000 ya 21.000 tentang hidrotermal karbon disini kalau kita mau advance search juga bisa disini science direct menyediakan fasilitas advance search jadi awal bisa dilihat cuma agak sedikit beda advance search-nya dengan disummon disini kita bisa pilih hidrotermal karbon find article with this term berarti artikel yang ada kata hidrotermal karbon nah kemudian atau kita mau lebih spesifik berarti di bawahnya kita klik lagi in this journal or book title ini bisa klik lagi hidrotermal karbon jadi kalau kita tadi masih dapat 21.000 nah kalau kita mau dapat lebih spesifik berarti di title-nya di title-nya kita ganti title jurnal itu hidrotermal karbon kita ganti disitu bisa klik disitu nanti kita akan dapat yang jauh lebih sedikit tapi judulnya spesifik ke hidrotermal karbon ya kemudian di bawahnya juga ada title abstract or author specified keyword ya jadi kalau kita sudah punya keyword yang lain atau pengarang kita bisa tulis disini 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 juga kita sekaligus coba cari untuk misalnya kita mencari state of the art kemarin ada juga pertanyaan mengenai gimana sih cara mencari state of the art tentang hidrotermal karbonization ini nah disini kita bisa cari tentang state of the art itu bisa ditambahkan juga cuma disini memang kalau di science direct dia tidak ada penambahan title yang lebih banyak ya bisa di klik juga tentang state of the art apa gimana bu disini di title ini abstract or author ya kita bisa cari disini art pake t pak art seni ya oke jadi tinggal 439 ya disini kita lihat nanti kalau kita buka coba kita klik salah satu artikelnya ya jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau meneliti tentang state of the art itu adalah kebaruan dari jurnal-jurnal ini apa saja itu juga bisa dilihat atau misalnya kita mau mencari review-reviewnya nanti kita coba telusur juga ya nah disini science direct menyediakan fasilitas download pdf kemudian juga ada sitirannya jadi sangat memudahkan kita kalau kita nanti mau export ya coba contoh export tadi pak kalau download gampang kan kita bisa save to mendeley atau refwork atau kita ada kalau sudah ada risknya dan sebagainya nanti kalau untuk mendeley revoke kita ada sesi khusus ya oke baik mudah-mudahan bisa dimengerti untuk science direct ini kita akan lanjut lagi ke selanjutnya masih ada berapa menit lagi nih ya 11 menit baik yang lainnya adalah ada annual review contohnya annual review ya kita juga melanggan yang namanya annual review atau review tahunan ini masuk kategori multidisiplin salah satu kelebihannya kalau kita mau melihat annual review ini adalah artinya kita bisa lihat misalnya kita mencari tentang sekarang kita ganti topiknya ya misalnya annual review tentang covid misalnya ya covid dan kita kaitkan dengan misalnya bidang teknik sipil dan sebagainya coba kita cari tentang covid annual reviewnya ya hanya ada 6 ya ini 6 atau 16 6 ya belum banyak yang ini menulis disini ada 6 annual review itu bidangnya biomedical data science kemudian juga ada di sebelah kiri kita bisa lihat tadi limitersnya chemical and biomolecular engineering kemudian farmakologi lalu ada virologi virologi berarti tentang virus ya itu jurnal-jurnalnya kemudian kita bisa lihat ke bawah ini ini annual review atau review tahunan jadi dia ini sangat bagus juga untuk menambah insight kita di penelitian-penelitian kita kita melihat review-review tentang misalnya kalau kita mau menulis tentang pandemi corona ini review yang ada dia akan menulis dari review tahunan ini kita akan punya dapat masukan data yang bagus lagi dari annual review ini dan bagusnya karena annual review ini multidisiplin jadi bisa dipakai di berbagai bidang kita mungkin contoh lihat ini apa namanya review-nya full text-nya juga ada dua macam ya ada full text HTML kemudian ada PDF juga ini yang ditampilkan abstract-nya saja kalau mau lihat PDF-nya ada di sebelah kiri ya ada download PDF disediakan langsung karakteristik annual review ini dia datanya sangat banyak jadi ini bisa menjadi masukan bagus buat kita kalau menulis kita lihat ini ada 45 halaman tentang pandemi ini ya kemudian juga jurnalnya banyak sehingga kalau kita bisa lihat literate acknowledgement-nya atau daftar pustakanya ini bisa menjadi acuan juga kita menulis tentang materi tersebut ya disini ini bisa jadi data kita yang sangat bagus jadi kita bisa kaitkan dengan keyword-keyword kita yang lain ya misalnya kita bisa cari tentang di bidang teknik misalnya dahit transfer gitu ya atau quantum mechanics misalnya atau misalnya tadi tentang organic chemistry dan sebagainya ya ini juga bisa langsung di-download baik kita lanjut lagi ini karena waktunya hanya 30 menit ya teman-teman sementara kalau praktek ini biasanya 2 jam 2,5 jam jadi gak apa-apa kita lihat lagi yang penting yang lain jadi saya mohon maaf ya saya lompat-lompat tidak ke semua database tapi saya tampilkan yang pertama itu yang tadi tentang summon kemudian juga ada annual review lalu ada kita ke ibreri juga bisa ya ibreri itu untuk e-books kemudian disini ibreri bisa lihat jadi selain database ini e-books juga banyak jadi selain di ibreri pun kita punya data e-books yang lain itu ada di Oxford ada di Cambridge dan sebagainya nah disini contohnya maaf ya saya karena udah belum lihat tadi catatannya jadi kita maksudnya teman-teman mungkin sudah punya keyword sendiri bisa langsung praktekkan contohnya saya mencari quantum mechanics misalnya quantum mechanics ya kita cari e-booksnya ya ini ada 3.362 tentang quantum mechanics kemudian di sebelah kiri bisa kita lihat untuk limitersnya ya sebelah kiri ada book status tahun berapa itu sudah bisa terlihat subject language dan sebagainya agak kekurangan dari ibreri ini adalah di advanced search nya dia kurang kurang oke kalau menurut saya sih tidak seperti summon jadi kalau kita lihat apa namanya advanced nya kita ke advanced search nya kita tidak disini bisa full full text kita bisa limitkan ya dari misalnya keyword atau full text atau kita mau di title contohnya di title kalau kita mau spesifik mencari quantum mechanics misalnya title jadi kalau teman-teman punya keyword sendiri bisa langsung praktekkan ini ya di title di keywordnya masing-masing ya tadi quantum mechanics kalau spesifik judul quantum mechanics berarti tadi belum ada dia ada di quantum jadi kita lihat berarti quantum mechanics di bukan di title di tadi kita klik dulu pak ya contents di coba di klik yang di title nah itu berarti di full text nya atau di abstract ini bisa kita klik ya title nya diganti itu keyword saja pak ya kita search lagi ya enter enter search ini tadi ya 3362 kemudian kita bisa lihat e-books ini kalau di ibreri ini kita tidak bisa download full keseluruhan ya teman-teman jadi hanya per chapter per chapter atau per halaman kita bisa klik langsung ke judulnya untuk melihat full text buku tersebut e-books nya di sebelah kanan sebenarnya sudah ada juga fasilitas untuk download disini ada pilihannya teman-teman pastikan kalau membaca ibreri ini punya adopt reader ya karena dia akan dibuka di adopt reader jadi kita harus download dulu nah pilihan disini adalah read online kalau read online kita bisa read keseluruhan ya kalau untuk read online tapi kalau untuk download itu hanya per chapter di sini di sebelah kanan ini ada keterangan angka 44 ini kecil sekali ya 44 page remaining for copy lalu ada 87 page remaining for pdf print atau download jadi buku ini ada 481 halaman kalau tidak salah ya tapi kita hanya bisa mendownload sekitar 87 per bagiannya per hari ini per hari kita bisa download seperti ini baik kita ke tadi perlu dibuka nggak Pak read online-nya Pak karena waktunya mau sebentar lagi kita ke skopus ya mungkin kita lewat lagi ini mudah-mudahan ibreri bisa dimengerti ya jadi caranya seperti itu teman-teman juga bisa sign in sign in-nya sangat mudah sekali hanya pakai email dan kemudian password kita ke skopus skopus ini sangat memudahkan kita juga dan membantu untuk data kita ya dalam melakukan penelitian nah sekarang skopus kita cari kita cari tentang nanomaterials misalnya atau tadi misalnya organic chemistry ya kita coba Pak cari Pak disini untuk tidak tidak sign in nggak apa-apa ya kalau di skopus bisa sekarang kita cari misalnya tadi organic chemistry organic chemistry ya boleh nanomaterials nggak apa-apa ya ya oke kita search ada sekitar 245 520 dokumen tentang organic chemistry ya kemudian di sebelah kiri teman-teman bisa lihat disini tahunnya jadi artinya penelitian mengenai organic chemistry ini sudah ada sebanyak 200an ribu ya lalu artinya penelitian ini bisa kita lihat juga di sebelah kiri ini dari tahun 2020 sudah ada pengarangnya di bawah ada subjek area ada tapi saya akan fokus ke analyze search result coba Pak Maruf di klik analyze ya ditunjukkan jadi ini ada di posisi atas ya teman-teman ya analyze search result ya di sebelah sini jadi teman-teman lihat ini analyze search result ini yang kadang-kadang biasanya tidak di apa miss dari teman-teman itu analyze search result ini adalah analisa data dari apa organic chemistry tadi kita lihat document by year contohnya ya ke bawah sedikit Pak ya document by year artinya organic chemistry ini kita lihat ini tahun 1842 dia sudah mulai diteliti tahun 1842 ya sudah 2 abad 3 abad lebih juga artinya ilmu ini sudah cukup lama kimia organik kemudian tapi perkembangannya tidak tidak apa namanya kurang maju kemudian dia baru mulai ada kemajuan sekitar tahun 2000 setelah 1986 sekitar awal 2000 tahun 2000 ya nah diagram ini ini bisa kita screenshot atau kita bisa download bisa juga kita tampilkan nanti di dalam untuk menambah teori-teori kita pengetahuan kita mengenai organic chemistry ini bisa kita tampilkan bahwa kita melakukan penelitian mengenai kimia organik kimia organik ini sudah mulai diteliti pada tahun 1842 berdasarkan skopus ya jadi kita ambil data berdasarkan skopus kemudian kita tampilkan diagramnya ini salah satu puncaknya dia ada di tahun 2018 mengenai organic chemistry jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali mulai 2002 ini penelitian tentang kimia organik itu artinya banyak orang sudah mulai sadar untuk meneliti ini penelitiannya juga sangat banyak lalu kemudian di bawah ke bawah kita lihat ke bawah nah kemudian ada document barrier by source jadi kalau mau dilihat sumbernya kita bisa dilihat lalu by author ini bisa kita lihat juga by author coba dilihat by author ini salah satu pentingnya adalah kalau skopus ini kan kita tidak mencari artikel full text jadi skopus ini adalah membantu kita dalam penelitian juga misalnya kita lihat bahwa kalau kita kalau perpustakaan UI melanggan dan ini ada di skopus dia akan bisa kita buka full textnya tapi kalau perpustakaan UI tidak melanggan biasanya dia akan tidak bisa dibuka tapi kita lihat disini dengan melihat by author kita melihat pengarang siapa sih yang paling banyak menulis tentang organic chemistry gitu ya kita bisa lihat emailnya kita bisa korespondensi dengan beliau artinya dia punya teori-teori banyak berarti tentang organic chemistry lalu kalau kita lihat di sebelah kanan ada dokumen by affiliation misalnya by affiliation itu lembaga di era sekarang yang sistemnya kolaboratif ilmu itu perkembangan ilmu kemudian penelitian-penelitian itu yang bagus dan banyak dihibah mendapat hibah itu adalah yang kolaboratif kita lihat afiliasinya sehingga misalnya UI nih kita UI mau melakukan riset itu tentang organic chemistry itu yang paling bagus dengan siapa sih ini bisa kelihatan dan ini bisa kita tampilkan datanya ini dan kita bisa sampaikan di dalam penelitian kita lalu by country kita lihat negara mana yang paling banyak jadi yang pertama itu ada United States yang kedua China kemudian Jerman sangat jauh ya Jerman artinya Amerika sama China nih kejar-kejaran penelitian tentang organic chemistry lalu subject area itu juga bisa kita lihat yang banyak meneliti itu seperti apa baik ini sudah 11.19 saya lanjut atau bagaimana Ibu Moderator karena waktunya 11.15 ya baik mungkin dari saya dicukupkan dulu semoga sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat nanti kalau ada pertanyaan dan sekali lagi bahwa ini by praktek nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lihat terima kasih Ibu Fairus Pak Maru terima kasih banyak terima kasih Ibu Lulu atas pemaharannya baik Bapak Ibu agenda pertama kita telah selesai kita beralih ke agenda kedua yakni sesi diskusi atau tanya jawab saya akan memilih tiga penanya pertama yang sudah melambaikan tangan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber mohon sebutkan nama dan program studi apa ketika bertanya ya boleh segera melambaikan tangan ya baik Ingrid Benaria selamat siang pak bu soal saya terdengar ya terdengar untuk di bagian oh ya perkenalan diri dulu saya Ingrid Benaria dari fakultas FBIPA jurusan fisika 2017 ingin bertanya untuk di bagian ebrary itu seperti contoh yang tadi itu di buku di jurnal tersebut hanya beberapa halaman yang dapat diakses jadi kayak seperti 87 halaman yang dapat diakses per hari untuk mengaksesnya unlimited page-nya itu bisa diakses itu bagaimana ya caranya Pak Bu ya baik ya terima kasih kita tunggu dua lagi ya kita kumpulin aja sampai dua ya ya dua lagi ada yang mau bertanya belum ya coba dijawab aja yang Ingrid Benaria dari MIPA fisika mohon para narasumber untuk menjawabnya saya dulu nanti yang teknis Pak Maruf ya terima kasih Mbak Ingrid untuk ibrary memang ini khusus e-books kemudian kalau kita mau download itu memang dikasih akses untuk per hari itu beberapa halaman kemudian kita juga bisa download sih untuk beberapa untuk full text itu bisa ada pilihan harinya pilihan hari misalnya 21 hari paling banyak 21 hari atau sekitar 3 minggu berarti ya ini kita bisa download full tapi setelah 21 hari dia akan tidak bisa diakses lagi tapi kalau kita mau punya selamanya ini nanti triknya Pak Maruf secara teknis bisa disampaikan nah disini bisa dilihat ya untuk download booknya kemudian ya mungkin itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Maruf untuk teknis kalau mau download full seperti apa karena bisa jadi kita kolaborasi sama teman misalnya saya download halaman sekian sampai sekian halaman selanjutnya teman kita kemudian kita kumpulkan yang saya lakukan antara lain juga apa namanya kukisnya historinya kita hapus kemudian histori ini ya itu memang teknis banget jadi histori pencariannya kita hapus kita mulai lagi dari awal download lagi atau memang hari besoknya kita download ulang ya Pak Maruf mungkin bisa menambahkan baik Bu terima kasih Mbak Ingrid ya jadi sebenarnya gini ini adalah ketentuan dari Ibrary bahwa dia mungkin agar kita sering-sering mengaksesnya ya jadi dia hanya menyediakan sebagian halaman per hari tapi ini sebenarnya seperti yang tadi Bu Lulu bilang itu dia menyimpan datanya di browser jadi Ibu bisa masih muda ya Mbak aja ya Mbak Ingrid bisa menggunakan beberapa browser triknya yang paling sederhana misalnya download dari halaman 1 sampai 87 di Google Chrome berarti dari halaman 88 sampai sekian di Firefox dan selanjutnya dari halaman sekian sampai sekian di misalnya Edge atau Internet Explorer nah cara gampangnya itu kita masuk ke tadi dulu read online jadi kalau download bisa pakai download pdf chapter bisa juga lewat print ini print to pdf kalau ini chapter download jadi saya sih lebih seneng kliknya ini pdf ini ini bisa current tinggal continue aja nah open pdf maka dia akan mendownload pertama yang pertama cuma biasanya chapternya judul jadi dibagi-bagi sama dia kemudian masih kelihatan ya ini ya browsernya kita bisa klik disini table of content nah ini bisa kelihatan apa aja isinya apa yang harus di download nah nanti misalnya kita ke bawah nanti dia atau biar gak mudah biar gak susah kliknya disini-sini aja nah ini kemudian di pdf chapter lagi current chapter continue nanti dia akan melanjutnya nah ini seperti ini kalau dia ternyata chapter yang ini lebih dari 86 halaman maka harus tidak bisa per chapter tapi di print caranya yang ini print to pdf berarti dari halaman misalnya 1 sampai 86 continue open pdf nah nanti dia akan meng download kemudian kita cek apalagi yang kurang kemudian kita print lagi nah masih ada sisa 2 page misalnya misalnya seperti itu nanti lama-lama habis tidak bisa lagi nah ini seperti tadi ibu lulu bilang pertama pakai browser yang berbeda yang kedua ajak temannya berbeda komputer itu yang paling sederhana tapi ada satu tip dan strick tapi saya tidak tahu ini legal atau tidak jadi saya kasih keywordnya saja clear cookies di browser itu saja jadi saya tidak mengajarkan teknisnya karena saya khawatir ini legal keywordnya adalah clear cookies jadi setelah di clear maka kita bisa download lagi sebanyak 80 27 halaman lagi mungkin seperti itu nanti setelah sosial semuanya bisa ke download akan kita gabung lewat namanya Adobe Acrobat Pro biasanya yang saya gunakan ya itu saja seperti teknisnya terima kasih baik terima kasih ibu lulu dan ma'aruf terima kasih juga atas penanya inggrit benaria ada penanya lagi untuk penanya kedua ya masih saya tunggu untuk penanya keduanya sepertinya tidak ada bu pai masih malu kali pak mungkin sudah cukup jelas kalau saya yang nanya gimana tadi pada langsung ada yang nanya ini mbak Nia Kurnia Sofia silakan mbak baik terima kasih untuk ibu lulu dan pak ma'aruf yang sudah berbagi informasi saya tertarik dengan informasi yang diberikan oleh pak ma'aruf waktu yang pertama mengenai untuk akses di rumah karena kan sekarang kan kalau para pengajar kan di rumah itu berarti kalau kita ingin bisa dapat akses di rumah kita harus isi yang tadi formulirnya ya pak ibu untuk keanggotaan itu karya koleksi UI seperti disertasi skripsi tesis laporan penelitian itu tinggal isi yang tadi bit list aktifasi anggota UI dan ini juga termasuk maaf yang termasuk ini ya pak ya bu ini tidak perlu diisi pom lagi ini otomatis sudah lewat akun SSO ibu oh gitu jadi gak usah pakai remote lip lagi gitu maksudnya ibu mahasiswa atau dosen pengajar pak dosen di FIB selama tidak sedang tugas belajar langsung aja masukkan SSO dosennya tapi tetap isi itunya yang tadi pomnya tadi kalau remote lip remote deslib.ui.ac.id tidak perlu tapi kalau untuk lip.ui.ac.id harus mengisi pom oh gitu ya nah terima kasih pak maruf kalau bu lulu berarti kalau teknik yang tadi ibu cari itu kan ibu memberitahukannya untuk bagian yang sains ya bu ya tapi itu juga berlaku untuk kami para dosen yang FIB ya bu ya untuk cari-cari itu tekniknya kira-kira sama ya bu ya kalau biasanya nanti ini sih terutama untuk pasca atau pengajar itu banyak kan yang mencari misalnya review atau state of the art misalnya ya kalau kita mencari misalnya organic chemistry atau ibu di sastra apa saya sastra linguistik saya misalnya kita cari linguistik linguistik bisa kita linguistik literatur review of linguistik misalnya kita mau mencari jurnal-jurnal review tentang linguistik seperti apa itu tinggal bisa kita klik juga seperti itu tapi tadinya sama ya bu ya tadinya sama pakai advanced searchnya modelnya sama bisa kita tinggal ganti titlenya dan apalagi kayak science direct ini kan dia multi ini ya paling mudah yaitu tadi yang saya bilang di summon jadi summon itu kita gak perlu lagi cari-cari satu persatu cukup di summon karena kan kita carinya dari rumah lewat remote ibu klik aja misalnya linguistik Indonesia atau perkembangan linguistik dan sebagainya ada bahkan kalau mau cari jurnal Indonesia pun ada beberapa yang sudah terindeks di summon juga sastra terima kasih banyak ibu lorul pak maru terima kasih bapak irus terima kasih bunia kurnia sofia mungkin ada lagi untuk penanya terakhir yang ketiga silakan masih ada waktu belum ada maaf maaf irus kalau misalnya nanti setelah selesai kita ada pertanyaan bisa ketik email kali ya oh iya silahkan bu oh ketik emailnya ke bagian mana ya tadi kan ada beberapa alamat itu alamat yang revdes yang revdes oh yang revdes oh iya iya terakhir kadang-kadang kan kalau pas nyoba atau pas lagi nyoba itu yang salah kalau tadi terus saya belum bisa nyoba karena saya mau dengerin dulu takut kelewatan ya baik-baik terima kasih itu bisa ditampilkan lagi yang revdes itu tadi email sama penelusuran ya ya terima kasih ini nanti ada rekaman atau slide-slide tadi kita bisa punya ininya enggak ya insyaallah ada bu di youtube-nya perpustakaan UI nanti akan kita share di youtube-nya perpustakaan UI alhamdulillah terima kasih mbak iya bu masih ada yang bertanya lagi karena waktunya masih ada baik-baik belum ada pertanyaan belum ada yang melombaikan tangan kembali kalau belum ada materi lagi sampai jam berapa ini bu karena sampai jam 12 sampai jam 12 kalau boleh sih mau sharing lagi tentang e-books yang tadi ya kalau memang belum ada silahkan mungkin waktunya hanya 10 menit ya baik bisa dibantu pak maruf karena tadi kita e-books baru ibreri ya sementara perpustakaan UI melanggan e-books juga sangat banyak ada khawatirnya miss gitu nanti jadi teman-teman kita lanjutkan sedikit ya sambil mengisi kalau ada yang mau bertanya kita ada e-books itu tadi selain ibreri ini di bagian sebelah kanan itu ada Oxford Journal ada e-books kemudian ada ProQuest juga termasuk yang multidiscipline bisa dicari lalu ada e-books kemudian ada Cambridge ke bawah ke bawah ada Cambridge Cambridge core ini di sini kita bisa cari misalnya bidang Cambridge misalnya kita mau cari linguistik ini di klik kemudian teman-teman ini perlu di klik only search content I have access to ini di awal ini agak beda dengan modelnya summon jadi ini artinya kalau kita cari yang bisa kita dapatkan yang full text ini perlu di klik di awal ada sekitar 8808 ini tentang linguistik e-books itu ada sekitar 456 ya kalau chapter juga ada 2872 kemudian ada booksnya 456 itu bisa kita klik dua-duanya chapter juga mungkin kalau ini pak chapter biasanya kalau chapter ini dia adalah bagian dari misalnya ensiklopedi seperti itu ya nah ini adalah ada berapa pak totalnya jadi 3328 ya jadi mungkin bu Nia bisa juga lihat e-booksnya ini di cambridge ini juga sangat banyak lalu kita bisa klik disini pdf-nya langsung dia juga punya akses untuk export citation ya jadi memudahkan kita kalau kita mau masukkan ini ke dalam daftar pustaka kita ini kita bisa copy download kemudian kita kalau sudah punya apa mendeley dan sebagainya kita bisa download kemudian bisa export ya kita ke ini pak apa namanya e-booksnya ini tahun 2012 diklik ini yang linguistik ini sudah kalau ini berarti bagian tadi chapter ya dia ada di mana tadi kemudian kita klik salah satunya ya disini juga dia menampilkan ini ya apa namanya matrixnya misalnya side by sudah disitir berapa kali kemudian kita bisa lihat full textnya full textnya satu-satu kayaknya bu satu-satu oh ini satu per chapter dia memang dia hampir sama seperti Ibrary ya tidak ngasih full tapi untuk download dia memberikan akses ya jadi kalau Ibrary itu kalau Ibrary apa namanya tidak bisa di download dalam satu hari sekaligus kita bisa cuma memang bisa per chapter atau tadi bisa full juga untuk Cambridge sangat banyak ya bidangnya dia termasuk multi multi disiplin kemudian juga e-books juga sangat banyak bisa kita manfaatkan coba dibuka ini sudah full semua ya oke sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya untuk download semuanya dalam bentuk zip kumpulan zip bu jadi harus digabung lewat akrobat pro oh iya tapi satu per bab-bab itu kan bisa juga ya ini ya memang dia mengizinkannya per bab iya ya jadi ini full e-booksnya jadi teman-teman bisa lihat juga e-books selain Ibrary ada Cambridge kemudian juga ada Oxford ada juga yang lain yang sudah kita download dari Springer juga ada ada sangat banyak nanti ada di bagian di Springer itu kita bisa lihat di bagian sebelah kanan kalau dari fatalok perpustakaan Springer baik masih ada waktunya Bapak Irus mungkin sudah kali ya dulu soalnya masih mungkin ada yang mau bertanya gitu masih kurang puas untuk yang Ibu dulu terangkan sudah ada? belum? mari Bapak Ibu terima kasih tadi ya Ibu dulu sudah kasih masakah buat yang runguistik terima kasih sama Pak Aruf juga ya masih ada penanya lagi satu lagi baik mungkin enggak ada yang bertanya lagi ya mungkin kita tutup acara ini karena waktu sudah habis maka berakhir pula sesi tanya jawab kali ini saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini dari paparan narasumber satu selama masa pandemi COVID-19 sejak 23 Maret 2020 perpustakaan UI mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online layanan online dapat Bapak Ibu lihat pada media sosial kami di Instagram dan Twitter yaitu at UI library lalu bagaimana strategi pengusuran dan layanan pencegahan plagiarisme dari termicin dan identiket kesimpulan dari paparan narasumber 2 adalah kita dapat mencari informasi di dua tempat di satu di online database seperti Springer, Nature Science Direct dan ProQuest dan masih banyak lagi saya tidak bisa sebutkan di sini dari search engine seperti Google dan Yahoo apabila masih ada yang kurang jelas Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email revdes.lib at UI.ac.id atau bisa juga WhatsApp ke Humas Perpustakaan UI di nomor 0821-1389-3177 saya ulangi 0821-1389-3177 demikian acara literasi informasi online seri 3 Perpustakaan Universitas Indonesia strategi akses e-research UI bidang sains, teknologi dan komputer terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Siva UI semoga bermanfaat dan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam proses penelusuran literatur saya Fairus memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai jumpa di Perpustakaan UI di lain waktu terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih banyak sangat membantu sekali terima kasih